Anak harimau jilid 23. Akhirnya dengan kening berkerut sekali lagi dia tertawa terbahak-bahak kemudian ujarnya dengan menggertak gigi. Bocah keparat, jangan kau anggap dengan memiliki kepandaian silat yang tangguh maka kau boleh bertindak sewenang-wenang. Rupanya kau memang khusus mencari gara-gara di sini, apakah gue pakci yang si anjing bangkotan itu yang memerintahkanmu kemari? Belum selesai perkataan itu diutarakan dengan kening berkerut mendadak Tok Nyo Chu membentak keras. Adik Giok, harap berhenti dulu. Menyusul kemudian dia melompat ke muka dan berdiri berjajar di sisi anak muda tersebut. Pada hakikatnya, Lan Si Giok sendiri pun mulai merasakan bahwa peristiwa berdarah itu penuh dengan liku-liku yang misterius, justru karena hal ini dia tak berani menyimpulkan siapa gerangan manusia yang telah menghabisi jiwa ayahnya. Bila ia tinjau dari sikap gusar dari beruang berlengan tunggal Tiong Teg Tiong saat ini, segera terasa olehnya bahwa orang ini bukan pembunuh yang sebetulnya, bisa jadi dia pun mempunyai sesuatu alasan tertentu. Maka sewaktu ia dicegah oleh Tok Nyo Chu, kemudian perempuan itu menghampirinya, dengan sorot meta penuh tanda tanya ia mengawasi Tok Nyo Chu. Tok Nyo Chu segera membuat gerakan agar Lan Si Giok menunggu sebentar, kemudian kepada Tiong Teg Tiong yang masih diliputi kegusaran, ia menegur. Hei anjing tua berlengan tunggal, berulang kali kau mengumpat Guiloya kami sebagai pemfitnah, kalau toh lantai hiap bukan tewas di tanganmu, mengapa kau tidak mencoba untuk mengutarakan bukti dan alasan yang jelas bahwa pembunuhan tersebut bukan hasil perbuatanmu? Kiong Teg Tiong tertegun, tapi dia pun segera dibuat sadar oleh teguran itu, walaupun begini ia toh tetap berkeras kepala. Di tengah malam buta kalian sudah menyerbu gunungku, melepaskan api, membunuh orang bukan lagi memegang peraturan dunia persilatan, tidak memberi kesempatan kepada orang untuk terbicara. Tok Nyo Chu tertawa dingin, sebelum perkataan lawan selesai diutarakan ia telah berkata lagi dengan suara dalam. Lebih baik cepat-cepat tutup mulutmu itu, kau tak usah membonceng dari soal cengli. Pokoknya, bila kau tidak memberi penjelasan yang memuaskan untuk klan Xiao Hiap pada hari iri, kami bukan cuma membakar dan membunuh saja. Sudah membakar dan membunuh, kalian belum juga puas. Apalagi yang hendak kalian lakukan teriak Kiong Teg Tiong marah. Apalagi? Tentu saja akan mengobrak abrik sarangmu kemudian mencabut selembar jiwa tuamu. Kiong Teg Tiong semakin tertegun, ia sama sekali tidak menganggap ancaman dari Tok Nyo Chu tersebut sebagai perkataan anak kecil, sebab bila perempuan tersebut benar-benar dibuat sampai marah, apa yang telah diucapkan benar-benar bisa dilakukan. Kalau cuma Tok Nyo Chu seorang memang tak perlu dirisaukan, tapi di situ masih hadir lansi giyok serta nona berbaju merah yang nampak memiliki ilmu silat yang begitu hebat. Membayangkan sampai ke situ, sambil tertawa dingin ia lamas berkata, Bila menyelesaikan pekerjaan tanpa aturan, menganiaya orang dengan mengandalkan kemampuan, biarpun kalian berhasil mengobrak abrik tai angsanku ini, terhitung enghiong macam apa pula kalian ini? Melihat Kera berbicara Kiong Teg Tiong yang mengenaskan, lansi giyok menjadi tidak tega, dia segera menimberung. Waktu bagiku berharga sekali, lagi pula aku pun tidak berniat berdiam kelewat lama di sini, kalau toh pembunuh ayahku bukan kau lantas siapakah dia? Kiong Teg Tiong menjadi sangat kegembira karena mendengar lansi giyok tidak berniat berdiam kelewat lama di situ, Malah kalau bisa dia berharap pemuda itu beranjak pergi secepatnya, namun kenyataannya dia memang tidak mengetahui siapa pembunuh lan hong tai yang sebenarnya. Maka dengan wajah serba salah dia segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku benar-benar tak tahu siapakah yang telah membunuh lan tai hiap. Ditinjau dari mimik wajah lawan, lansi giyok dapat merasakan bahwa Kiong Teg Tiong tidak berbohong, tapi ia toh menegur kembali. Lantas bagaimana mungkin kau bisa mengetahui kalau mendiang ayahku berdiam di dalam kuburan lengong bong? Tanpa ragu Kiong Teg Tiong menjawab. Pada mulanya aku sama sekali tidak mengetahui akan peristiwa tersebut, hingga aku tiba dalam kuburan dan melihat lantai hiap tergeletak di antara genangan darah aku baru mengerti rencana apakah yang sebenarnya dirundingkan oleh Toan Kitin dan si Ye Ugi pada siang harinya. Pedih hatilan si giyok mendengar hal itu, rupanya Toan Kitin yang telah membunuh ayahnya. Namun tak tahan di ato bertanya juga yang kau maksudkan adalah si setan bermata tunggal dan makhluk bertanduk tunggal tanda tanya. Ketika mengucapkan perkataan tersebut tubuhnya gemetar keras, air matanya mengembang di mata, rasa pedih da pukul 1 AM hatinya membuat ia tak sanggup bertanya lebih jauh. Si Chai Soat dan Ohli Chu segera maju menghampiri anak muda itu dan berdiri, di belakangnya dengan penuh rasa khawatir. Memandang kesedihan yang mencekam pemuda itu, tanpa terasa Kiong Tek Chiong ikut mengangguk. Yeaa, benar, memang kedua orang itu. Dari pembicaraan mana, Tok Nyo Chu segera menyimpulkan bahwa dibalik kesemuanya ini pasti terdapat alasan lain, maka setelah memandang sekejap ke arah Lansi Giyok yang sedih, ia segera menimberung. Pemimpin besar Kiong, kalau memang kejadian ini disaksikan olahmu sendiri harap kau memberi keterangan kepada Lansi Oh Hiap dengan begitu juga dapat membersihkan dirimu dari sangkaan jelek. Bagaimana sih ceritanya sampai kau bertemu dengan si Yee Ugi dan Toan Ki? Tin, apa saja yang mereka rencanakan? Dan bagaimana pula caranya turun tangan terhadap lantai Hiap? Kiong Tek Chiong sangat berharap Lansi Giyok sekalian dapat selekasnya turun gunung, tapi ia pun ingin menyelamatkan jiwa ketiga orang Chai Chu-nya. Maka kepada Tok Nyo Chu dia pun berkata, Tidak sulit bila kalian menghendaki aku bercerita, namun ketiga orang yang kalian tawan harus dibebaskan dulu. Boleh aku akan mewakili adik Giyok untuk mengambil keputusan Tok Nyo Chu mengangguk tanpa ragu. Lalu kepada Oh Li Chu, ia menambahkan, Adikku, coba kau bebaskan jalan darah mereka bertiga. Oh Li Chu mengiakan Samlil mengangguk kemudian beranjak pergi. Lansi Giyok tahu bahwa Oh Li Chu tak akan dapat membebaskan Sik Taikong dan Ching Lian Nikou dari pengaruh Toto Kan, dia segera memberi tanda kepada si Chai Soat agar mengikutinya. Si Chai Soat mengangguk dan melayang ke muka, biarpun ia bergerak lebih terlambat namun justru tiba lebih duluan daripada Oh Li Chu. Demonstrasi ilmu meringankan tubuh semacam ini bukan saja membuat Kiong Tek Chiong dan puluhan jago lainnya merasa terkejut. Bahkan Oh Li Chu serta Tok Nyo Chu sendiri pun dibikin tertegun. Si Chai Soat langsung turun tangan membebaskan Sik Taikong dan Ching Lian Nikou dari pengaruh Toto Kan, sebaliknya membiarkan Tan Siulim ditangani oleh Oh Li Chu. Tak sedikit di antara kawanan jago yang hadir segera mendapat tahu bahwa Sik Taikong dan Ching Lian Nikou sesungguhnya telah ditotok orang dengan totokan gerakan ilmu menotok khusus. Sik Taikong, Tan Siulim serta Ching Lian Nikou sering tak melompat bangun, dengan wajah tersipu-sipu malu kembali ke barisan di belakang Kiong Tek Chiong, setelah itulah Tok Nyo Chu baru berkata, Nah pemimpin besar, sekarang giliranmu yang harus bercerita tentang pengalamanmu selama di kuburan Lenggongbong. Karena orang-orangnya sudah dibebaskan semua, dengan tulus Kiong Tek Chiong berkata, Panjang sekali kisah ini untuk diceritakan, terpaksa aku akan mengatakan secara garis besarnya saja. Memang paling baik begitu, Tok Nyo Chu segera menukas, sebab Lan Xiao Hiap memang tak mempunyai banyak waktu untuk mendengarkan obrolanmu. Agaknya Kiong Tek Chiong cukup mengetahui tabiat dari Tok Nyo Chu, ia tidak menjadi gusar oleh perkataan itu sesudah termenung sejenak, ujarnya kemudian. Malam itu aku sedang duduk beristirahat di dalam hutan Limali di sebelah utara Lenggongbong lebih kurang seperminuman teh kemudian, tiba-tiba dari luar hutan berkumandang suara ujung baju yang terhembus angin. Tergerak hatiku waktu itu, serta merta aku menyembunyikan diri di balik pohon besar untuk mengintip apa gerangan yang terjadi, saat itulah dari tepi hutan muncul dua sosok bayangan manusia, yang satu tinggi yang lain pendek. Oleh karena dalam hutan itu sangat gelap ditambah lagi gerakan tubuh kedua orang itu amat cepat, maka sulit bagiku untuk melihat jelas wajah mereka. Sebagaimana diketahui dari laporan Matemata, kami lima manusia cacat mendapat kabar kalau jejak huyong siancu telah diketahui muncul di sebelah barat dekat telaga foa yang oh, hatiku menjadi girang setelah melihat munculnya kedua sosok bayangan manusia tadi, sebab menurut dugaanku mereka tentulah sip peluru perak gur di emas lantai hiap serta huyong siancu. Lan Si Giok segera berkerut kening ia tidak habis mengerti mengapa orang persilatan selalu menggabungkan ayah dengan Bibi Wan, tapi ia yakin di antara ayahnya dengan Bibi Wan tentu pernah terjalin hubungan asmara yang menggemparkan seluruh dunia persilatan. Sementara dia masih berpikir, terdengar Kiong Teksiong melanjutkan kembali kata-katanya. Titik tapi setelah kuamati lebih seksama ternyata mereka adalah si Ye Ugi serta Tuan Kitin. Waktu itu aku tidak menegur mereka sebab gerak-gerik mereka berdua amat mencurigakan, maka aku pun berusaha tidak menimbulkan sedikit suara pun. Mereka berdua berdiri cukup lama di sisi hutan sambil mengawasi hutan itu dengan seksama, kemudian mereka berbisik-bisik seperti lagi merundingkan sesuatu, hal ini membuat aku makin bertambah curiga lagi. Biarpun berada di tempat yang terpencil, mereka masih bersikap amat berhati-hati dan rahasia, hal tersebut membuktikan kalau masalahnya tidak sederhana. Kalau pada mulanya aku sudah enggan menampakkan diri, saat ini aku semakin tak berani muncul dari tempat persembunyian, karena dengan kemampuan yang kumiliki. Mendingan kalau cuma menghadapi Tuan Kitin seorang, bila harus menghadapi dua orang, sudah pasti pihakku yang bakal menderita kerugian. Setelah berunding beberapa saat, si mahluk bertanduk tunggal si Ye Ugi pun berjongkok dan membuat sebuah lukisan peta di atas tanah dari sikap mereka ini, aku pun menjadi paham sudah pasti si Ye Ugi telah berhasil menemukan tempat tinggal Uyong Sian Chu. Setelah memperoleh penjelasan yang panjang lebar dari si Ye Ugi, si metu, tunggal Tuan Kitin nampak mengangguk. Berulang kali seolah-olah memahami sesuatu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan lagi meninggalkan hutan dan menuju ke arah selatan. Kalau ditinjau dari pembicaraan pemimpin besar rupanya kau tidak berhasil menyadap apa yang mereka bicarakan. Waktu itu tiba-tiba Tok Nyo Chu menyela dengan kening berkerut. Tanpa ragu Kiong Tek Chiong segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak berhubung jaraknya terlalu jauh, begitulah, ku tunggu sampai mereka keluar dari hutan kemudian baru melompat turun dari atas pohon dan cepat-cepat mendekati tempat di mana mereka berbicara tadi, pada permukaan tanah banyak ku jumpai lingkaran-lingkaran. Karena tidak ku pahami apa maksudnya, lagi pula takut kehilangan jejak Toan Kitin dan si Ye Ugi, maka sembari menduga-duga apa arti dari lingkaran-lingkaran tersebut, kususul mereka ke arah selatan. Waktu itu langit diliputi awan tebal, suasana gelap gulita, bayangan tubuh dari Toan Kitin serta si Ye Ugi sudah tidak nampak lagi kejadian mana membuat hati. Sangat gelalisa sehingga tanpa terasa mempercepat perjalanan. Tergerak hatilan si Giyok setelah mendengar sampai di sini, menurut penuturan dari Pek Kho Chai Chu, si Toya Baja berkaki tunggal Gui Pak Chiang, ketika ia sedang menguntit seseorang, mendadak di utara kuburan Leng Ongbong dijumpai ada sesosok bayangan manusia sedang bergerak ke selatan, kalau begitu orang tersebut bisa jadi adalah Kiong Tek Chiong. Tapi siapa pula orang yang dijumpai pertama kali tadi? Mengapa ia tidak bersuah dengan Toan Kitin serta si Ye Ugi? Sementara dia masih berpikir, terdengar Kiong Tek Chiong melanjutkan kembali kata-katanya. Titik setelah maju lagi 5-6 li, ku jumpai sebuah hutan pohon syong yang lebat, aku tak berani memasukinya secara gegabah, karena itu setelah kuamati sejenak, dapat diketahui di situ merupakan sebuah kompleks tanah pekuburan yang luas. Baru saat itulah aku mengerti rupanya lingkaran-lingkaran yang dibuat si Ye Ugi di atas tanah digunakan sebagai pertanda sebuah kuburan besar maka aku pun lantas menyimpulkan kalau si Ye Ugi sekalian telah masuk ke dalam kuburan. Dengan mengerahkan tenaga dalam yang kumiliki untuk melindungi badan, selangkah demi selangkah ku teruskan perjalanan ke depan. Apa yang semula ku duga ternyata memang benar, sesudah melewati beberapa buah kuburan besar, akhirnya dari sebuah kuburan raksasa yang berada tak jauh dari kuku jumpai ada pintu yang terbuka. Dalam keadaan penuh kewaspadaan aku pun memasuki pintu kuburan itu, tak jauh kemudian, di bawah cahaya lenteraku jumpai lantai hiap telah terkapar di atas genangan darah titik. Air metel, tak bisa, dibendung lagi dari metelan si Giyok. Ia merasa sedih sekali, apa yang kemudian terjadi telah dialami sendiri olehnya, tentu saja dia pun tak usah mendengarkan penuturan dari Kiong Teg Chiong lagi. Walaupun demikian, ia masih mencurigai Kiong Teg Chiong mengapa ia bisa kabur melewati pintu rahasia yang baru dibuat itu. Sambil menahan rasa pedih di dalam hati segera tegurnya dengan suara datar. Sewaktu Pek Kho Chia Chugui Pak Chiang menemukan tempat persembunyianmu dan melakukan sergapan, mengapa kau justru melarikan diri melalui pintu yang baru dibuat? Sambil menggelengkan kepalanya Kiong Teg Chiong menghela nafas panjang. Aai, peristiwa itu hanya terjadi secara kebetulan saja, padahal kekatnya aku tidak tahu kalau dalam kuburan masih terdapat lorong yang baru digali. Berhubung Gui Pak Chiang mendesakku terus-menerus terpaksa aku hanya bisa melarikan diri secara membuta, hingga tiba di luar kuburan aku masih tak tahu kalau lorong yang ku lalui adalah lorong yang baru digali, Begitulah, aku dan Gui Tua berkejar-kejaran sampai dua hari lamanya, sampai aku masuk ke lengong bong untuk kedua kalinya, baru ku ketahui jika lorong tersebut merupakan lorong yang baru digali. Saat ini, Lansi Giyok sudah mulai merasakan bahwa air makin surut, batuan pun makin terlihat namun dia masih tetap mencurigai si setan bengis bermata tunggal Toan Kitin sebagai pembunuh ayahnya, terutama setelah mendengar penuturan dari Kiong Tek Chiong, dia semakin yakin kalau apa yang diduga memang benar. Namun dia toh tak tahan bertanya lagi. Menurut penuturanmu barusan, jadi pembunuh ayahku sudah pasti adalah Toan Kitin serta Si Ye Ugi? Kiong Tek Chiong mengerutkan dahinya rapat-rapat dia termenung sebentar kemudian baru menjawab. Aku tak berani memastikan, aku pun tak ingin menuduh orang lain secara tidak-tidak. Dengan kening berkerutuk Nio Chu segera tertawa dingin, tegurnya. Jadi kau hendak mengatakan bahwa suamiku sengaja memfitnah dirimu. Tampaknya Kiong Tek Chiong khawatir kalau masalah tersebut berkembang menjadi semakin besar, cepat-cepat dia menyangkal. Aku sama sekali tidak bermaksud demikian, cuma saja berhubung aku tidak melihat dengan metu kepala sendiri siapa yang telah membunuh si peluru perak gur di emas lantai hiap, maka aku tak berani memastikan. Berkilat sepasang metu, Tok Nio Chu, tiba-tiba ia menegur dengan marah. Sewaktu Si Ye Ugi dan Toan Kitin berunding di dalam hutan, apakah Chiong melihat kejadian tersebut dengan metu kepala sendiri? Tentu saja dengan wajah amat tak sedap dipandang namun diliputi perasaan takut, Kiong Tek Chiong mengangguk. Tok Nio Chu segera menegur lebih jauh. Seandainya sekarang juga Lan Xiao Hiap berangkat ke telaga Tong Ting untuk mencari Toan Kitin dan membalas dendam, lalu menunjukkan bahwa kaulah yang melihat, dengan metu kepala sendiri, dia serta Si Ye Ugi memasuki kuburan Leng Ong Bong, apakah Toan Kitin juga akan mengumpatmu sebagai memfitnah dirinya? Merah padam selembar wajah Kiong Tek Chiong, bibirnya bergerak keras sampai lama sekali dia baru bisa berkata. Kenyataannya memang demikian, sekalipun Toan Tua hadir di sini pun aku tetap akan berbicara dengan sejujurnya. Tok Nio Chu sama sekali tak mau mengalah, sambil tertawa dingin ia berkata lebih jauh. Kalau toh kenyataannya demikian, mengapa suamiku tidak diperkenankan untuk bercerita bahwa kau melewati lorong yang baru digali sewaktu melarikan diri? Apalagi kau pun jangan lupa, kau adalah orang yang telah menggeledah Lan Xiao Hiap serta menendangnya keras-keras. Berubah hebat paras muka Kiong Tek Chiong sesudah mendengar perkataan itu untuk beberapa saat dia terbungkam dalam seribu bahasa, sementara peluh dingin jatuh bercucuran, sorot matanya yang memancarkan kegelisahan mengawasi diri si Giyok, kemudian melotot penuh kebencian ke arah Tok Nio Chu. Ia betul-betul khawatir jika kata-kata terakhir dari perempuan itu akan menimbulkan kembali amarah dari Seng Pemuda, bila Lan Si Giyok sampai memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat perhitungan dengannya, sudah pasti tidak akan mendapat malu besar. Tidak heran kalau rasa bencinya terhadap Tok Nio Chu menjadi-jadi. Sementara itu suasana dalam Arna menjadi amat sepi, puluhan jago yang berdiri di belakang Kiong Tek Chiong pun tetap membungkam diri, meski mereka bisa menangkap sedikit permasalahannya namun belum bisa merabah secara pasti apa gerangan yang telah terjadi. Si Chai Soat dan Ohli Chu yang meski mengetahui duduknya masalah, sekarang ikut dibuat kebingungan, mereka tak mengira kalau dibalik kesemuanya itu masih terdapat banyak masalah yang lebih rumit, Tok Nio Chu juga semakin tidak mengerti. Akan tetapi dia tidak mencoba untuk mencari keterangan sebab tujuannya sekarang adalah memanfaatkan kesempatan untuk mencuci bersih Pek Ha O O Chaya Chu Gwi Pak Chiang dari kecurigaan, daripada kedua belah pihak sampai terlibat dalam bentrokan kekerasan. Setelah ia bikin Kiong Tek Chiong terbungkam, tentu saja perempuan itu tak ingin mendesak orang lebih jauh kepada Lansi Giyok yang masih termenung tanyanya kemudian lembut. Adik Giyok, apakah kau masih ada persoalan lain yang perlu ditanyakan? Waktu itu Lansi Giyok sedang dihadapkan dua masalah yang memusingkan kepalanya ke satu, dia harus selekasnya pulang ke Foa Yang Oh untuk bersuah dengan si naga sakti pembalik sungai, maka kedua dia mesti ke Telaga Tong Ting untuk menuntut balas kepada Tuan Ki Tin. Ketika mendengar pertanyaan tersebut, cepat-cepat dia memusatkan pikirannya kembali seraya menjawab, Aku sudah tak ada urusan yang perlu ditanyakan lagi. Kemudian sambil menjurak ke arah Kiong Tek Chiong, katanya dengan ramah. Untuk semua penjelasan dan keterangan yang Anda berikan, ku haturkan banyak terima kasih, maafkan kami bila kehadiran kami semua di malam ini telah mengusik ketenangan kalian, nah aku hendak mohon diri lebih dahulu. Kiong Tek Chiong tertegun, dia sama sekali tak menyangka kalau Lansi Giok sebagai seorang pemuda yang masih muda usia ternyata bisa bersikap besar jiwa terhadap orang biarpun ilmu silatnya hebat. Nyatanya dia memang berbeda sekali dengan kebanyakan pemuda lainnya. Cepat-cepat senyuman manis menghias bibirnya, kemudian dengan suara mendekati mengumpah ia berkata, Kerendahan hati si Yau Hiap hanya membuat aku bertambah malu bila teringat kembali peristiwa di masa lampau di mana aku turut mengejar ayahmu, Oh oh sungguh menyesal rasanya sekarang. Harap si Yau Hiap sudi melupakan semua kebodohanku itu, Kalau toh si Yau Hiap masih ada urusan yang hendak diselesaikan, tentu saja aku tak berani menahan lebih jauh. Demi keselamatan mereka berempat, dengan cepat Tok Nyocu menimbrung. Apakah kau tidak akan menghantar si Yau Hiap sampai di bawah pukit? Oh oh, tentu saja tentu saja, memang seharusnya ku hantar si Yau Hiap dan Nyonya sampai di bawah pukit. Sebenarnya Lan Si Giyok ingin menolak, namun setelah melihat sorot metu, Tok Nyocu, terpaksa ia menerimanya juga. Kiong Tek Chiong segera berpaling dan serunya kepada puluhan jago yang berada di belakangnya. Segera bunyikan tambur dan gemberngan untuk menghantar keberangkatan tamu agung, Perintahkan semua yang Cuk ke atas pagar mengikuti aku menghantar Lan Si Yau Hiap sampai di kaki bukit. Lan Si Giyok merasa sangat tidak tenang sebetulnya dia bermaksud hendak mencegah perbuatan itu. Tapi seorang di antara puluhan jago itu sudah melompat ke muka dan mengangkat serasang tangannya sambil digoyangkan berulang kali. Suara sorak-sorai yang gegap gempita segera bergema memenuhi angkasa diikuti suara terompet pun dibunyikan. Di tengah suara terompet dan sorak-sorai yang ramai itulah, Kiong Tek Chiong mengutus seorang hyangcu berjalan di muka sedang dia sendiri bersama Lan Si Giyok sekalian berempat mengikuti di belakangnya kemudian disusul pula oleh puluhan orang jago lihai tersebut. Lan Si Giyok ingin secepatnya bisa mencapai kaki bukit, namun demi keselamatan terpaksa dia harus bersabar dengan berlarian menelusuri jalan gunung. Sebagai seorang jago kawakan yang sangat berpengalaman, Kiong Tek Chiong segera dapat mengetahui kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Lan Si Giyok serta si Chai Soat benar-benar hebat sekali, saking kagetnya paras mukanya sampai berubah hebat, tidak terasa ia berpaling memberi tanda kepada anak buahnya agar mereka memperhatikan dengan seksama, dengan demikian akan menambah pengetahuan mereka. Tampak Lan Si Giyok bergerak dengan luesnya menelusuri jalanan setapak, tubuhnya bergerak cepat dan ringan seperti awan di angkasa, sebaliknya si Chai Soat mengikuti dengan gerakan yang tak kalah ontengnya, bagaikan burung walet yang terbang melayang. Biarpun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Oh Li Chu dan Tok Nyo Chu sangat hebat, tapi jika dibandingkan Lan Si Giyok serta si Chai Soat sudah jelas ketinggalan jauh. Tak heran kalau segenap jago yang mengikuti di belakangnya, sama-sama menaruh perasaan kagum. Setibanya di kaki bukit, Lan Si Giyok dan Tok Nyo Chu segera mempersilahkan Kiong Tek Chiong sekalian untuk berhenti. Kemudian setelah mohon diri, berangkatlah keempat muda-mudi itu menuju ke Tiang Siu Tian. Tiba kembali di Tiang Siu Tian, mereka berempat yang sudah semalaman suntuk tidak beristirahat segera memerintahkan para kacung dan pelayan untuk menyiapkan hidangan. Dalam perjamuan tersebut, Tok Nyo Chu baru berbicara dalam perjalanan mengikuti adik Giyok ke Tayang San. Kali ini, meski apa yang diharapkan belum tercapai, namun, kita telah peroleh hasil yang setapak lebih maju sebaliknya aku pun berhasil menjumpai adik Cuilan yang telah lama berpisah, boleh dibilang hasil yang diperoleh dalam perjalanan kali ini pantas untuk dirayakan. Sambil berkata dia lantas mengangkat cawan araknya sembari berkata lebih jauh. Mari kita bersama-sama meneguk habis isi cawan ini. Si Khoi Soat mengangkat cawan araknya setelah ia melirik sekejap Lansi Giyok yang sedang meneguk habis isinya, dia segera mengeringkan pula isi cawannya. Kalau Lansi Giyok tidak berminat untuk mencari tahu asal-usul dari Tok Nyo Chu serta Oh Lichu, berbeda dengan si Chai Soat ia segera bertanya. Hujin, bagaimana ceritanya sehingga kau dapat berpisah dengan Nona Oh? Tok Nyo Chu menghela napas sedih, sepasang matanya berkaca-kaca ujarnya sedih. Keadaan yang sejelasnya juga tak bisa ku ingat lagi, aku cuma tahu ayahku bernama Beye Uliang, dia adalah seorang piawasu kenamaan, sedangkan ibuku bernama Bok Kingau, ia disebut Won Leong Liap. Setelah menikah banyak tahun, orang tua kami hanya melahirkan aku dan Cui Lan berdua, nama ku Cui Peng. Sepanjang tahun ayah selalu bekerja sebagai pengawal barang, ada kalanya ibu pun membantu pekerjaannya, jadi tak urung terjadi juga perselisihan dengan orang-orang golongan hitam. Di malam Tiong Chiu suatu tahun, mendadak di rumah kami kedatangan serombongan manusia golongan hitam yang jumlahnya meliputi enam pria. Dua wanita ke enam pria itu mengerubuti ayah sedang dua wanita itu mengerubuti ibu. Berapa usia kalian waktu itu? Mengapa tidak membantu orang tua kalian tanya si Chai Soat dengan kening berkerut? Dengan sedih Tok Nio Chiu memandang sekejap ke arah si Chai Soat, kemudian melanjutkan. Pada waktu itu aku baru berusia sembilan tahun, sedang adik klan belum sampai tiga tahun ketika orang-orang itu bertempur melawan ayah dan ibu, kami menjadi ketakutan sehingga menyembunyikan diri di tempat kegelapan. Adik klan ketakutan dan menangis menjerit-jerit, akhirnya aku di. Tolong secara diam-diam oleh guruku pengemis tujuh racun, sedangkan adik klan lengnya pentah kemana. Siapakah ke enam pria dan dua wanita itu? Apakah nyonya masih ingat dengan wajah mereka selalan si giyok tiba-tiba? Dengan air matu bercucuran Tok Nio Chiu menjawab, pada mulanya tidak tahu, kemudian atas penjelasan. Dari suhu baru ku ketahui bahwa ke enam orang lelaki itu, masing-masing adalah empat malaikat bengis dari Wan Tiong serta sepasang harimau dari Lang Tu, atas bantuan dari guruku si pengemis tujuh racun, mereka telah mampus semua di ujung senjata rahasia beracun ku, sedangkan kedua orang wanita itu konon adalah gundiknya empat malaikat buas dari Wan Tiong. Namun ketika ku cari mereka untuk membalas dendam kedua orang itu sudah pergi entah kemana. Lan si giyok segera berkerut kening, setelah melirik sekejap ke arah Ohli Chiu yang sedang menangis terisak, dia segera bertanya ragu-ragu. Mungkinkah perempuan itu adalah senyok Ohli Gici Hoa? Mendengar perkataan itu isak tangis Ohli Chiu semakin menjadi-jadi. Lan si giyok memandang sekejap ke arah si Chai Soa dan Tok Nio Chiu ia dapat menyimpulkan bahwa selama banyak tahun senyok Ohli Gici Hoa tentu amat menyayangi Ohli Chiu. Melihat hal ini dengan kening berkerut Tok Nio Chiu segera berkata, Jika senyok Ohli benar-benar merupakan satu di antara dua wanita pembunuh ibuku di masa lalu, perduli betapa baiknya dia terhadap adik Lan, dia tetap merupakan musuh besar pembunuh ibuku, dendam orang tua sedalam lautan, kami tak bisa melupakan sakit hati tersebut hanya dikarenakan budi pemeliharaannya selama berapa tahun. Kata-kata yang penuh semangat dan gagah ini segera disambut Lan si giyok serta si Chai Bout dengan anggukan kepala, sedangkan Ohli Chiu juga segera menghentikan isak tangisnya. Lantas apa rencana kalian selanjutnya tanya si Chai Soa kemudian. Tok Nio Chiu mengerutkan dahinya, kemudian berkata sedih. Menurut keterangan dari adik Lan serta adik giyok, Wilimpeo berjaya di atas telaga, konon kapal perangnya meliputi berapa ratus buah, pengaruhnya luas dan kekuatannya besar bila ingin membalas dendam sudah jelas bukan hanya kekuatan Pekol Chai yang dapat menandinginya, sebab kecuali adik Lan seorang yang lain tidak pandai ilmu dalam air. Tanda petik. Sesudah sangsi sejenak, dia berkata lebih jauh. Lagi pula menurut penuturan adik Lan atas raut wajah senyok Ohli Gichi Hoa bisa jadi dia adalah salah seorang yang turut menyerang ibuku di masa lalu, tapi aku harus melihatnya sendiri sebelum dapat membuktikan kebenarannya, oleh karena itu aku pikir ingin mengikuti adik Lan pergi ke Foa Yang Oh dan berusaha mengintip sekali wajah asli dari senyok Ohli, kemudian baru menyusun rencana untuk membalas dendam. Ya, bertindak secara demikian memang jauh lebih baik Lan si Giyok segera menyatakan persetujuannya, janganlah dikarenakan kurang berhati-hati, akibatnya susu dibalas dengan tuba, kalian bisa menyesal sepanjang masa. Tok Niyo Chu manggut-manggut. Itulah sebabnya aku harus melihat dulu raut wajah, asli dari senyok Ohli. Tiba-tiba Ohli Chu mendongakan kepalanya yang basah oleh air mata, lalu ujarnya kepada Lan si Giyok. Cici hanya mengandalkan kelihayan senjata rahasia saja selama ini sedang ilmu silatnya cuma biasa-biasa saja, ditambah pula dia tak pandai ilmu berenang, sulit rasanya untuk menuntut balas, sampai waktunya kami berharap adik Giyok sudi membantu usaha kami itu. Sebelum Lan si Giyok sempat menjawab, Tok Niyo Chu sudah menimrung, lebih dulu dengan ada seolah-olah menghibur. Adik Lan tak usah khawatir aku yakin adik Giyok pasti tak akan berpeluk tangan belaka. Oha tentu saja, tentu saja, siyaute tentu tak akan menampik serulan si Giyok, dengan bersungguh hati. Dengan penuh rasa berterima kasih Ohli Chu memandang ke arah Lan si Giyok, kemudian tanyanya lagi dengan penuh rasa khawatir. Sekarang, apakah kau hendak berangkat ke Lima Lopah di Telaga Tongting? Lan si Giyok termenung sebentar, kemudian jawabnya, aku dan adik Soat masih mempunyai banyak persoalan. Yang harus diselesaikan secepatnya, apakah hendak pergi ke Lima Lopah, masih tanda tanya besar sekarang, aku baru. Dapat mengambil keputusan menurut perkembangannya nanti. Ohli Chu kembali bersedih hati, karena dari kata kita pemuda tersebut sama sekali tidak disertakan dengan kata ajakan yang memintanya melakukan perjalanan bersama, karena sedihnya, air mata pun bercucuran. Berbeda sekali dengan Tok Nyo Chu, apa yang dipikirkan olehnya sekarang hanya membalaskan dendam bagi kematian orang tuanya, ia tidak berharap adiknya merasa gelisah karena masalah ini, asal Lan si Giyok tidak kabur ke langit, ia berjanji akan memenuhi keinginan adiknya itu. Maka dengan nada serius dia pun bertanya, di kemudian hari, bagaimana care aku untuk mengadakan kontak tanda tanya? Lan si Giyok yang jujur dan polos segera, menjawab tanpa ragu-ragu lagi. Kalian boleh datang ke pantai barat Telaga Foayang Oh, kampung nelayan di mana naga sakti pembalik sungai berdiam, tanyakan saja kepadanya, ia pasti mengetahui jejakku, mungkin juga seusai urusan di sini, aku hendak berangkat ke sana. Sesudah mendengar perkataan itu, agaknya Ohlicu merasa jauh lebih berlega hati sekali lagi dia menengok wajah Lan si Giyok sambil bertanya, adik Giyok kau dan nonasi akan berangkat kapan? Biarpun Lan si Giyok merasa Ohlicu patut dikasihani, namun berada di hadapan si Chai Soat yang sok cemburu, ia tak berani banyak berbicara, sahutnya kemudian dengan cepat. Si Ote pikir selesai bersantap nanti segera akan berangkat. Tok Nio Chu dapat melihat dengan jelas, dia taulan si Giyok sudah menaruh perasaan kasihan terhadap adiknya, maka sambil menengok ke arah si Chai Soat ia bertanya sambil tersenyum. Nonasi, apakah kau punya kuda? Ucapan mana dengan cepat menyadarkan Lan si Giyok dan si Chai Soat bahwa saat itu merupakan sebuah masalah, gadis tersebut segera menggeleng. Aku tidak suka menunggang kuda, maka aku tak pernah membeli kuda. Tergerak hati Ohlicu, dia seperti mempunyai kesan untuk membaiki si Chai Soat, dengan wajah serius katanya kemudian. Kasatu Au Toh kalian hendak berangkat lebih dulu, biar ku hadiahkan kuda Cihwe KU ku itu untuk Nonasi. Tapi Tok Nio Chu tidak setuju. Kuda Cihwe KU milikmu itu kelewat liar, bila Nonasi tak bisa mengendalikan bisa berabeh jadinya lebih baik. Adik Giyok menunggang WIe KU sedangkan Nonasi menunggang Pekau, aku rasa ini lebih aman. Nonasi Giyok sadar, tanpa kuda jempolan mustahil bagi mereka untuk menempuh perjalanan cepat, dia pun segera menyatakan persetujuannya. Sebetulnya begini memang paling baik, hanya akibatnya harus menyiksanyonya. Mendadak Ohlicu menimbrung. Selama ini Cici selalu berusaha dan berjuang mati-matian demi kau, dua kali sudah ia menghadiahkan kudanya untukmu, bahkan selalu memanggil adik Giyok. Mengapa adik Giyok tidak berubah juga panggilanmu menjadi Cici? Merah dadu selembar wajah Lansi Giyok buru-buru ia menerangkan. Berhubung sejak awal sudah terlanjur menyebutnyonya, rasanya jadi kurang bebas untuk merubahnya. Tapi untuk diubah sekarang pun belum terlambat sambung Ohlicu lagi. Lansi Giyok merasa banyak hal Tok Niyocu memang berjasa kepadanya, banyak masalah yang patut dihargai olehnya, tanpa banyak bicara, ia lantas mengangkat cawannya dan berkata sambil tertawa. Biar Siaw temenghormati Ncipeng dengan secawan arak, anggap saja sebagai rasa terima kasihku untuk perhatian Ncipeng selama ini. Tok Niyocu tertawa cerah, namun dibalik senyuman kemenangan itu, terselip juga rasa menyesa satu dan malu, dia segera mengangkat cawannya dan meneguk habis isinya. Si Chai Soat yang polos, dengan cepat mengangkat cawannya pula sambil berkata riang. Biar Siaw Maai juga menghormati Cici berdua dengan secawan arak sebagai rasa terima kasihku untuk hadiah kuda. Atas ucapan mana, Tok Niyocu dan Ohlicu seakan-akan memperoleh penghormatan yang tinggi, cepat-cepat mereka berdua mengangkat cawan masing-masing sambil menyebut adik Soat. Lan Sigiok yang menyaksikan kesemuanya itu tentu saja, merasa sangat gembira, memang saling mengenal dengan akrab jauh lebih enak daripada hubungan yang dingin. Biarpun Ohlicu pernah hidup dalam kejalangan di masa lampau, namun semenjak berjumpa dengan Bibi Wan serta Nci Cian Diat telah berubah menjadi lembut dan halus, tidak ada lagi sifat genitnya seperti dahulu. Teringat akan Bibi Wan dan Nci Cian, hatinya bertambah gelisah. Cepat-cepat dia perintahkan pelayan untuk menyiapkan kuda. Sewaktu keempat orang itu selesai bersantap, matahari sudah tenggelam di langit barat. Tok Niyocu yang harus membeli kuda baru, memutuskan akan berangkat keesokan harinya bersama Ohlicu sebaliknya Lan Si Giyok dan Si Chai Soat berangkat pada saat itu juga. Meninggalkan kota Tiang Siutan, Maghrib sudah menjelang, orang yang berlalu lalang semakin jarang, itulah sebabnya mereka berdua segera melarikan kudanya kencang-kencang menuju Tenggara. Sepanjang perjalanan, muda-mudi berdua itu hanya membungkam diri sambil memikirkan persoalan masing-masing. Lan Si Giyok sangat menguatirkan keselamatan Bibi Wan serta Nci Chiannya, dia tak tahu mengapa si naga sakti pembalik sungai harus bermain gila, hal tersebut membuat perasaannya bertambah gelisah. Sebaliknya Si Chai Soat hanya memikirkan kemurungan dan kepedihan Ohlicu, ia dapat merasakan bahwa cinta kasih Ohlicu terhadap engkoh Giyoknya tidak berada di bawah sendiri, dia tak tahu mengapa pemuda itu justru berusaha menjauhi Ohlicu atau mungkin pemuda itu hendak memberi tanda kepadanya bahwa ia tidak menyukai Ohlicu. Dalam waktu singkat tiga puluhan li sudah dilalui, kini kegelapan malam sudah mulai mencekam seluruh permukaan bumi, bintang-bintang berterbangan di angkasa, lari kuda mereka kian-lima kian bertambah cepat. Suatu ketika, Si Chai Soat melihat Lansi Giyok sedang berkerut kening tak tahan lagi ia segera menegur dengan lembut. Engkoh Giyok, sebenarnya apa sih yang sedang kau pikirkan? Lansi Giyok segera tersadar dari lamunannya, ia merasa sudah hamat-lamat tidak mengajak gadis itu berbicara sahutnya kemudian. Aku sedang memikirkan soal si naga sakti pembalik sungai Tiyoloko, mengapa ia tidak memberi tahu kepadamu mengapa kita mesti pergi ke kampung nelayan di tepi telaga Foayangoh? Bukan Siow Moai sudah tahu Enggan mengatakan, tapi sesungguhnya Siow Moai sendiri pun tidak tahu. Kata si Chai Soat dengan wajah bersungguh-sungguh. Lansi Giyok segera merasakan hatinya bertambah berat, dia semakin tidak paham maksud dan tujuan dari naga sakti pembalik sungai itu. Sementara dia masih berpikir, tiba-tiba terdengar si Chai Soat bertanya lagi. Engkoh Giyok, apakah kita hendak menuju telaga Tongting lebih dahulu? Tidak kita harus pulang ke kampung nelayan lebih dulu. Pemuda itu merasa harus pulang dan untuk menengok Bibiwin serta Ncician, dengan begitu hatinya baru merasa lega. Maka mereka segera menelusuri jalan raya menuju ke telaga Foayangoh. Sejak perpisahan dulu, hubungan Lansi Giyok dengan si Chai Soat sekarang tak ubahnya seperti sepasang suami istri. Lansi Giyok menjumpai gadis itu lebih lembut dan hangat dalam banyak hal selalu memperhatikan dirinya, ia pun tak pernah ngambek lagi. Demi menjaga kondisi badan serta kesehatan kuda-kuda mereka, kedua orang itu sesatu AIU jalan pagi istirahat di waktu malam, sepanjang jalan mereka selalu tidur seranjang dengan penuh kemesraan. Si Chai Soat sendiri pun selalu berusaha menghibur dan mengajak pemuda itu bermesraan, hal ini membuat Lansi Giyok yang sedang murung dan kesal, agak terhibur juga. Hari bertambah hari, telaga Foayangoh sudah semakin dekat, sekali lagi Lansi Giyok merasakan hatinya gundah dan tak tenang, bayangan wajah bibi Wan yang anggun dan encician yang lembut, selalu muncul dan terbayang dalam benaknya. Gara-gara persoalan ini, seringkali ia tak bisa tertidur dengan nyenyak. Si Chai Soat yang tidur di sisinya sebagai gadis yang cerdik tentu saja mengetahui jalan pemikiran pemuda itu, namun bila teringat sebentar lagi akan bertemu dengan Chiu Xiao Qian yang selalu dipuja-puja gurunya, dia malah merasa sangat gembira. Namun, sebagai seorang gadis yang ingin mencari menangnya sendiri di hati kecilnya timbul juga ingatan. Untuk membanding-bandingkan mereka berdua, dia ingin membuat Tengkoh Giyoknya beranggapan bahwa kehadirannya jauh lebih penting ketimbang Chiu Xiao Qian. Sepuluh hari perjalanan kemudian, akhirnya kota Tekan yang mentereng sudah muncul dalam pandangan mati mereka berdua. Memandang kota itu, Lansi Giyok merasa bagaikan kembali ke kampung halaman yang sudah banyak tahun ditinggalkan, hatinya diliputi gejolak emosi, darah serasa mendidih, ia tahu dengan kecepatan kuda mereka paling banter setengah hari lagi mereka akan bertemu dengan Bibi Wan serta Enci Cian. Kuda Wui Kau dan Pak Kau meringkik tiada hentinya sambil berlari kencang. Bangunan kota Tekan yang perkasa kian lama kian mendekat, namun Lansi Giyok tidak menghentikan perjalanannya, dia melarikan kudanya semakin kencang. Si Chai Soat yang melihat hal tersebut tiba-tiba saja timbul pikiran nakalnya, ia merasa wajib berupaya agar pemuda itu lebih memperhatikan dirinya daripada Chiu Xiao Qian. Tat kalalan si Giyok sedang mengambil keputusan untuk melewati pinggiran kota saja, mendadak ia tidak melihat bayangan dari kuda Pak Kau lagi. Dengan perasaan terkejut pemuda itu segera berseru. Ah ah ah, adik Soat. Cepat-cepat dia menarik tali les kudanya sambil membalik ke arah. Di kejauhan sana ia jumpai si Chai Soat kadang menghentikan kudanya di tepi jalan sepasang wajah nona itu kelihatan merah sedang tangannya yang satu. Berpegangan pada tali les, tangan yang lain memegangi jidat sendiri, hal ini menunjukkan kalau dia telah jatuh sakit. Tak terlukiskan rasa kaget lan si Giyok, dengan perasaan gugup dan gelisah dia segera menghampirinya, kemudian sambil memegang tali les kudap putih itu, tanyanya penuh kecemasan. Adik Soat, mengapa kau? Bagaimana rasamu sekarang? Tanda tanya. Si Chai Soat hanya memejamkan matanya rapat-rapat dan Menggeleng dengan penuh penderitaan. Lan si Giyok lantas menduga kalau si Chai Soat masuk angin, maka sambil menuntun kudap putih itu dia berangkat masuk ke dalam kota. Dalam keadaan demikian dia tidak memikirkan hal-hal yang lain lagi. Apa yang terpikir olehnya sekarang adalah secepatnya membiarkan si Chai Soat beristirahat dengan tenang di atas pembaringan. Peristiwa semacam ini boleh dibilang tak terduga sama sekali olehnya, padahal setengah hari perjalanan lagi mereka akan tiba di telaga foa yang ngeloh, tapi justru di saat seperti ini si Chai Soat jatuh sakit. Ia tahu selama belasan hari perjalanan, si Chai Soat selalu melayani kebutuhannya, menyisirkan rambut, membantu mengenakan pakaian, meladani sarapan dan menemaninya tidur. Semua pekerjaan semacam ini memang terlalu melelahkan dirinya. Dalam anggapannya, wanita adalah kaum yang lemah, kesehatan tubuh mereka selalu lemah, tidak aheran bila jatuh sakit setelah menempuh perjalanan jauh dengan susah payah. Tiba di dalam kota, pemuda itu segera membawa si Nona menuju ke sebuah rumah penginapan yang terdekat. Setibanya di depan penginapan, cepat-cepat pemuda itu menyerahkan kudanya kepada pelayan, kemudian ia membopong tubuh si Chai Soat menuju ke ruang dalam. Pemuda itu merasakan betapa panasnya tubuh si Chai Soat. Mukanya merah membara, suhu badannya tinggi sekali. Maka setelah sampai di dalam kamar, dia membaringkan gadis itu di atas pembaringan, kemudian tanyanya penuh perhatian. Adik Soat, bagaimana rasanya sekarang? Oh oh kepala ku pusing, dahaga dan sekujur badan serasa lemas tak bertenaga, keluh gadis itu sambil memejamkan mata. Lansi Giok menuang secawan air teh dan membangunkan gadis itu, kemudian menyuapinya pelan-pelan setelah itu kembali dia bertanya dengan penuh perhatian. Adik Soat mengapa kau bisa jatuh sakit secara tiba-tiba? Tanda tanya. Sejak berangkat pagi tadi, aku sudah merasa tak enak badan ketika akan melewati kota di depan sana, sesungguhnya aku sudah mulai tak tahan. Sebenarnya pemuda itu hendak menegur si nona, tapi bila teringat bagaimana sepanjang jalan dia hanya memikirkan melanjutkan perjalanan dengan cepat, tiba-tiba saja timbul rasa menyesal di hati kecilnya. Tanpa terasa dengan penuh rasa kasih sayang dia membelai rambut gadis itu dan menyeka keringat yang membasai jidatnya. Padahal selama ini si Chai Soat sudah beberapa kali mengintip gerak-gerik pemuda itu, ketika melihat kegelisahan dan kepanikan seng pemuda, ia tersenyum bahagia dalam hati sebab dia berpendapat bahwa kehadirannya dalam hati pemuda tersebut ternyata tidak lebih enteng daripada kehadiran Chiu Xiao Qian. Dia pun membayangkan bagaimana Xiao Qian sudah setahun lebih berpisah dengan Lan Si Giyok, siang malam merindukan kehadirannya, entah betapa rindunya dia sekarang menantikan kedatangan anak muda tersebut. Sedangkan ia sendiri, boleh dibilang sepanjang hari selalu berada bersamanya, tak sedikit pun berpisah, kalau dihitung-hitung dia telah memperoleh lebih banyak ketimbang gadis itu. Akan tetapi bila ia teringat akan hadiah sarung pedang, serta sepatu yang dibuat dengan susah payah oleh Chiu Xiao Qian timbul kembali perasaan menyesal dalam hati kecilnya. Rasa menyesal dan gelisah membuat peluh percucuran semakin deras lagi, tanpa bantuan tenaga dalam seperti apa yang dilakukan tadi, peluh percucuran bagaikan hujan gerimis. Akibatnya Lan Si Giyok yang sedang kalut pikirannya dibuat semakin gelisah dan panik. Melihat kegelisahan dan kepanikan anak muda itu, akhirnya si Chai Soat berkata dengan sedih. Engkau Giyok, pergilah dulu, biar Xiao Moai beristirahat setengah harian saja, aku percaya sakitku tentu akan sembuh kembali. Tidak, tampiklan si Giyok. Kau sedang tak enak badan, aku merasa wajib untuk menemanimu, apalagi perjalanan yang ditempuh oleh Tio Loko dan adik TGOU tidak bakal lebih cepat daripada kita, biar sampai di tujuan pun belum tentu aku dapat bersuah dengan mereka. Tapi kau toh bisa menengok Enci Cian dan Bibi Wan ujar si Nona dengan tulus hati. Ucapan tersebut dengan tepat mengenai perasaan Lan Si Giyok, tapi tegakah dia meninggalkan adik Soat yang sedang sakit untuk menengok Enci Cian? Dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, kalau harus pergi kita pergi bersama, aku percaya Bibi Wan dan Enci Cian tentu akan gembira sekali bertemu dengan kau. Sudah lama sekali si Chai Soat ingin melihat wajah asli Ciu Siao Cian, apalagi teringat mimik wajah Engkoh Giyoknya setiap kali berbicara soal Ciu Siao Cian, dia percaya dalam perjumpaan mereka setelah berpisah setahun lebih pertemuan itu pasti akan dibumbui dengan peluk cium yang hangat. Bila ia turut hadir dalam suasana seperti ini, oha, betapa sadisnya keadaan waktu itu. Berpikir sampai di situ, segera ujarnya dengan tak senang hati. Tidak, aku tak mau pergi, mukaku lagi merah, rambutku kusut, badan lemas tak bertenaga masa aku mesti bertemu orang. Lantas bagaimana dengan kau Lansi Giyok bertanya agak gelisah. Si Chai Soat termenung sejenak, kemudian sahutnya. Biar kita beristirahat berapa saat di sini, begitu kondisi badanku pulih kembali, kita segera melanjutkan perjalanan. Aku menuju ke kampung nelayan sedang kau menengok Bibi Wan, besok bila aku sudah tukar pakaian baru, baru ku sambangi Nci Cian dan Bibi Wan setuju. Lansi Giyok mengira si Chai Soat suka akan kecantikan, dia tak tega menolak kehendak hatinya, dengan cepat dia mengangguk. Mereka berdua segera duduk bersemedi untuk mengatur pernapasan, lewat tengah hari Lansi Giyok nampak segar kembali, sebaliknya si Chai Soat berlagak masih lemas selesai bersantap dan membayar kening, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Melalui sebelah selatan kota, kedua orang itu berangkat menuju ke Telaga Foayang Oh. Sepanjang jalan si Chai Soat tiada hentinya memperhatikan gerak-gerik Lansi Giyok, dilihatnya pemuda itu tidak menunjukkan kegelisahan seperti siang tadi, malah pemuda itu selalu berusaha mengendalikan lari kodanya dan melimpahkan segenap perhatian kepadanya. Diam-diam gadis itu sangat gembira, tapi timbul juga perasaan menyesal dan malu, sekarang terbukti sudah Lansi Giyok tak pernah membeda-bedakan perhatiannya terhadap dia maupun Chiu Xiao Qian, kalau tadi pemuda itu gelisah dan cemas, hal itu hanya dikarenakan mereka telah berpisah hampir setahun lebih. Berpikir sampai di situ ia percepat lari kudanya tapi Lansi Giyok yang mengikuti di sisinya justru selalu memperingatkan agar ia berhati-hati jangan melarikan kudanya kelewat cepat. Sebelum matahari tenggelam di langit barat, di ujung tenggara situ sudah nampak permukaan telaga yang gemerlapan oleh pantulan cahaya. Melihat air telaga di kejauhan sana, timbul kembali perasaan gembira dalam hati Lansi Giyok, sorot matanya segera dialihkan ke perkampungan nelayan di bawah bukit situ, dia sedang membayangkan bagaikan kaget dan girangnya Bibi Wan serta Nci Cian sewaktu melihat kehadirannya. Dalam keadaan begini, tiada perasangka jelek yang melintas di dalam benaknya, ia tidak khawatir Bibi Wan dan Nci Cian menjumpai musibah malah dia yakin pasti dapat bersuah dengan mereka. Tiba-tiba si Chai Soat berbisik. Engkoh Giyok, setibanya di persimpangan jalan di depan sana, kita harus berpisah dulu. Lansi Giyok menatap gadis itu tajam-tajam, kemudian pintanya. Adik Soat, marilah kita pergi bersama-sama, bukankah kau sudah sembuh kembali? Tidak tampik si Chai Soat sambil menggelengkan kepalanya dan mengulungkan senyuman paksa, aku masih merasa tak enak badan. Kalau begitu, biarku hantar dulukah sampai di rumah kediaman naga sakti pembalik sungai Tio Loko? Tak usah, tak usah, aku toh masih mengenal jalan cegah gadis itu cepat-cepat. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka telah sampai di persimpangan jalan gadis itu segera melarikan kudanya cepat-cepat memasuki hutan lebat. Lan Si Giyok menarik tali les kudanya dan mengawasi bayangan punggung si Chai Soat yang menjauh dengan penuh rasa khawatir. Bukan saja dia menguatirkan kesehatan tubuhnya, pemuda itu juga takut bila gadis itu marah. Si Chai Soat sendiri sempat pula berpaling, ketika dilihatnya pemuda itu malah menghentikan lari kudanya sambil memperhatikan kearahnya dengan penuh rasa khawatir, hatinya terasa sedih di samping hangat dan mesra, cepat dia mengulapkan tangannya, agar pemuda itu segera berangkat. Dia melihat Lan Si Giyok mengulapkan tangannya pula berulang kali, setelah itu baru melarikan kudanya melanjutkan perjalanan, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik hutan. Si Chai Soat merasa matanya menjadi kabur, entah sadari kapan, titik air matah telah jatuh berlinang. Sebetulnya dia hendak mendahului Chiu Si Giyok untuk mendapatkan Lan Si Giyok, tapi sekarang, ia justru telah melepaskan kesempatan baik ini dengan begitu saja. Dengan termangu-mangu si Chai Soat duduk di atas kudanya mengawasi bayangan kuda Lan Si Giyok dengan tertegun, membayangkan adegan pertemuan antara Chiu Si Giyok dengan pemuda itu, timbul perasaan tak sedap yang tak terlukiskan dengan kata dalam hatinya.